selamat pagi teman-teman kita melanjutkan pembelajaran kita tentang powerpoint lebih tepatnya sekarang kita akan membahas bagaimana cara menghapus background seperti hasilnya di gambar berikut bagaimana caranya kita langsung saja pada tutorialnya oke disini saya sudah mempunyai dua buah gambar teman-teman hasil download dari perpik.com tentunya kuncinya untuk menghapus background di dalam powerpoint itu adalah warna pertama adalah warna yang kontrasnya warna yang kontras akan sangat membantu karena pada saat menghapus background powerpoint adalah bekerja menggunakan warna dan menghilangkan warna yang sama itu yang pertama ya kontras maka keberagaman warna itu akan lebih sulit untuk membuang background dari sebuah foto itu yang pertama yang kedua adalah resolusi gambarnya tentunya disini teman-teman harus menggunakan gambar dengan resolusi yang besar itu bisa dilihat dari kapasitas gambar itu sendiri teman-teman bisa dilihat view lalu ada di detailnya disini gambar pertama yaitu 10kb 10mb maksud saya dan yang kedua adalah 8mb ya ini sangat membantu maka jika resolusi atau kapasitasnya kecil maka akan menyusahkan atau menyulitkan ketika kita menghapus background jadi dua poin yang harus kita usahakan yaitu pertama kontras gambar warna yang kontras seperti hitam putih dan warna-warna yang lain keberagaman warna juga dikurangi dan yang kedua yaitu adalah resolusi gambar yang besar oke langsung saja kita praktekan kita akan menggunakan gambar yang warna kuning ini karena warna yang pink ini bisa dilihat ada semacam kedekatan warna antara warna kulit dengan warna background yang berwarna pink oke kita tarik gambarnya ke dalam sebuah powerpoint seperti ini teman-teman setelah itu kita lihat ini jelas sekali resolusinya besar kita masukkan dengan menu di format lalu ada remove background ya kita klik saja remove background sudah secara otomatis powerpoint itu memilih warna yang sama ya seperti ini memang bentuknya warnanya tadi seperti ada gradasi cara menghapusnya teman-teman tinggal klik saja mark area to keep atau mark area to remove ya kita klik saja keep itu untuk mengambil gambar sedangkan remove itu untuk menghilangkan gambar atau menghilangkan background kita klik saja seperti ini menjadi menghilang tinggal diklik karena ini memang dalam satu warna backgroundnya ini memudahkan ya memang tidak seperti menggunakan aplikasi mengolah gambar seperti photoshop ataupun korel dan lain-lain karena memang basicnya ini adalah powerpoint karena ini fitur tambahannya ya seperti itu bisa dilihat teman-teman sekali lagi ketika saya mengklik yang ini maka gambarnya sebagian area yang lain juga menghilang ya seperti itu ketika diklik ya seperti ini di area ini hilang karena memang PowerPoint bekerja berdasarkan warna ya kita naik ke atas disini area rambut nah ini teman-teman bisa didrag ya cara untuk menghilangkannya seperti ini tapi kalau misalkan terambil warna rambutnya maka sebagian rambut juga akan hilang jadi sedikit sedikit saja seperti ini oke seperti itu di area ini juga sama tinggal di klik saja ini masih ada ya seperti ini kalau di area ini akan sedikit menyulitkan ya karena detail dari rambutnya itu tidak bisa terbuang karena tercampur dengan warna kuning dari background itu sendiri nah inilah fitur untuk menghilangkan background dari powerpoint tentunya tidak akan sesempurna menggunakan fitur-fitur seperti Adobe Photoshop seperti itu ini menjadi ada kembali ya karena ya memang kembali yang tadi jadi prosesnya warnanya itu berdasarkan yang kita ambil seperti itu saya rasa kalau seperti ini cukup ya karena kita tidak melihat detail secara langsung di powerpoint kalau sudah kita keep change oke kita sudah punya dengan background yang latarnya transparan menjadi bentuk PNG oke selanjutnya teman-teman silahkan dimasukkan ke dalam template slide master anda kita masuk saja home lalu pilih slide master kita pilih salah satu dan yang ini maaf kita bisa dirubah ya untuk lewatnya nah supaya lebih cepat oke kita drag disini iya kira-kira seperti ini kalau sudah sekarang tinggal kita masukkan deskripsi saja menggunakan textbox klik deskripsinya lalu masukkan lalu masukkan textbox disini misalkan tulisannya over presentation kita perbesar oke kita berikan font disini fontnya saya menggunakan dari Google font ya yang boleh digunakan dengan desensinya bisa dilihat oleh teman-teman sendiri dan saya gunakan text dummy atau lorem ipsum tinggal drag saja lalu pastikan saya menggunakan fontnya short sendpro ya kita kurangi kita hilangkan bolnya sekarang tinggal menyesuaikan tulisan dengan warna dari backgroundnya caranya disorot lalu ada warna eyedropper kita boleh memilih dengan warna pink yang kuat dan ini dengan text yang disesuaikan dengan sesuai kebutuhan saja oke itu dulu teman-teman cara menghapus background dari powerpoint dipraktikan oleh rumah tutorial credit image dari slide masternya dari slide go dan untuk gambarnya dari prepik oke terima kasih sudah menonton mudah-mudahan bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati